Mumpung di sini, saya juga gak mau ketinggalan untuk mencoba. Kalau misalnya tadi muter-muter, akhirnya saya milih durian montong. Tapi ini merupakan montong lokal dari Palu. Kalau biasanya kita makan durian Palembang, durian Medan. Atau mungkin kita makan durian Petruk. Tapi kali ini saya coba montong, tapi tetap lokal. Kenapa saya pilih ini? Karena tadi kalau lihat pengunjung banyak banget nih yang mencari dan juga coba. Katanya memang bijinya kecil, tapi dagingnya banyak dan rasanya dijamin pasti enak. Mulai dari Rp65.000 per kilo hingga ratusan ribu rupiah. Tergantung jenis dan berat duriannya. Di sini saya jual durian montong Sulawesi dari daerah Melambunuh. Di sini duriannya tebal, bijinya kecil, kering, tapi udah manis ya. Apalagi yang udah mateng lagi tuh lebih manis lagi. Di sini sudah 100. Ya, sudah 100 ribu. Tapi ya harga segitu kita jamin sih, Pak. Kita jamin ada kurang manis kita ganti, ada kurusan kita ganti sih. Ini nih surganya para pecinta buah, khususnya mangga dan durian. Pekan raya durian dan mangga hadir dari tanggal 27 Juli hingga 9 Agustus mendatang. Dari durian Palembang, durian petruk hingga durian montong dari Palu bisa jadi pilihan. Harganya pun bervariasi lho. Mulai dari Rp65.000 per kilo hingga ratusan ribu rupiah. Tergantung jenis dan berat duriannya. Durian kita lagi usaha untuk meningkatkan yang lokal, terutama montong lokal. Montong lokal itu memang sebenarnya sama dengan montong yang lainnya, cuman orang-orang lebih mengenal montong luar negeri. Tapi kita coba bawa montong Palu namanya. Montong Palu ada juga montong Bawor, sebutannya itu yang dari Jawa Tengah. Itu yang lagi kita usahain. Yang uniknya dalam pekan raya durian ini ada jam tertentu, di mana satu buah durian harganya hanya Rp35.000. Dan kalau tidak manis bisa langsung ditukar lho. Mulai dari jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Tidak hanya buah durian saja, berbagai macam olahan durian juga tersedia. Tapi sayang, dalam event ini penjual durian lebih dominan dibandingkan penjual mangga.